Intro Halo Sobat Nijaku Gimana? Masih sihat? Oke ya, kondisi fit selalu Amin Seperti yang sudah dijelaskan pada video pertama Bahwa kami sedang dalam perjalanan menuju desa Berua Sebuah desa kecil yang penghuninya sedikit banget Malah cuma ada tiga rumah saja di area besar yang saya akan singgahi nanti Meski begitu, suasananya bikin adem Pasti sejuk dan sepi Menenangkan pikiran, stres langsung pada hilang Tapi Sebelum sampai di desa Berua Ternyata tanpa sepengetahuan sebelumnya Kami dibawa dulu ke suatu lokasi tebing-tebing kars yang sangat indah Ya Siapa lagi yang bawa Kalau bukan driver perahu kita Yang membawa kami ke sana Tiba-tiba Mesin perahu Perlahan-lahan dimatikan Lalu Kami semua merapat Ke sisi sungai yang sedikit rimbun Disinilah kami akan singgah Dan melihat-lihat batu kars Cuaca memang sedang kurang bersahabat hari ini Selain hari juga sudah mulai sore Ditambah sedari tadi siang Hujan terus mengikuti perjalanan kami Hujan sejak berangkat dari Makassar Tapi Tidak menyerutkan antusias saya dan sobat-sobat lainnya Untuk bertandang ke tempat ini Tanpa persiapan pasti Dan hanya dengan menggunakan sendal jepit Saya coba mencari pijakan Di antara tebing-tebing tajam Selangkah demi selangkah Di setiap dinding kars Sungguh batu-batu ini Benar-benar tajam dan berbahaya Jika mengenai kulit kita Jika mengenai kulit kita Nah Selesai melihat-lihat tebing kars tadi Setelah itu kami lanjutkan menaiki perahu kembali Melibas air sungai yang warnanya kehijauan Namun Sayangnya Ternyata hujan kembali turun cukup deras Ah Kami pun berlindung di bawah payung dan jas hujan Namun tetap saja Baju kami semua basah Kami semua Tetap menikmati perjalanan yang penuh dengan senyuman dan kebahagiaan Terbukti dari ekspresi-ekspresi keceriaan Orang-orang yang ikut di perahu Seru banget pokoknya Ini merupakan pengalaman baru Karena dari dulu Saya tidak pernah niat berlibur naik perahu Kurang minat aja gitu Tapi kali ini Tercapai juga bisa naik perahu Terima kasih Akhirnya kami sampai di dermaga perahu desa beruang Suasananya agak keos Hari juga mulai gelap Dermaganya banjir pula Kami harus berjalan Beberapa Kami masih tetap harus berjalan beberapa ratus meter Untuk sampai di lokasi tempat istirahat Sementara itu Hujan terus menggulur tanah Saya berjalan di atas lumpur-lumpur pinggiran sawah Sungguh mengasihkan Di kota gak akan nemu suasana kayak gini Selamat menikmati Setelah beristirahat semalaman Pagi-pagi kami disuguhi Pemandangan yang cantik Dan cerah Eits Tapi sabar dulu Takut kepanjangan videonya Jadi kita nanti sambung lagi oke Di video berikutnya Pokoknya ikutin terus channel ini ya Dijijak Jubei Siapa tau Kita bisa sharing juga Kalian bisa Ikut berkomentar Atau Masih masukan Atau diskusi Atau Sharing apapun lah ya